Panji Tengkorak Darah, Kolohyatki, Jilid 25. Raja Kutu Cohseng dan Wajah Seribu Pucatpasi. Setelah saling berpandangan, mereka terhuyung mundur. Genderang itu mempunyai pengaruh besar terhadap mereka. Dengan terhuyung-huyung kedua durjana itu lari menyembunyikan diri dalam kegelapan. Setelah seruling sirap dan kedua durjana itu mundur, tambur pun perlahan-lahan lenyap. Suasana pun hening. Jenggot perak mengerutkan kening. Serunya tergagap, siapa? Siapakah yang membunyikan tambur itu tanya busong? Jenggot perak hanya menggeleng. Masakah kakek yang banyak pengalamannya sedikit pun tak dapat meraba desak busong? Setelah merenung sejenak, berkatalah Jenggot perak, beberapa tahun yang lalu, ku dengar di daerah Sehek, Tibet, terdapat seorang tokoh wanita bergelar Sinku Sianlo, Dewi Tambur. Mungkin tambur itu mempunyai hubungan dengan wanita sakti itu. Tetapi kakek belum pernah mendengarnya. Diam-diam Jenggot perak teringat akan Bu Beng Jin. Nasib pemuda itu terletak di tangan si pemilik tambur. Karena jelas ketika di Gunung Tai Heng San, pembawa tambur itu tak lain tak bukan hanyalah seorang darah baju merah yang baru berumur belasan tahun. Tetapi, ah, mengapa darah itu tak muncul? Juga Haun Tiong Sin Mo dan pengemis sakti Tiatik Sin Ke bingung. Suara tambur itu terdengar jelas dan lenyap secara misterius. Tetapi yang jelas, suaranya hebat sekali, menggetarkan urat-urat jantung orang. Kek, di mana orang itu seru busong pula. Mungkin ia tak mau menemui kita atau mungkin ia mendapat perintah jangan menemui kita, kata Jenggot perak. Kakek kenal padanya busong terkesiap. Jenggot perak tertegun, baru kali ini kakek mendengar tambur, bagaimana aku tahu? Kalau tak kenal, mengapa kakek bisa mengatakan dia mendapat perintah orang tanya busong lagi? Ah, kakek hanya menduga saja, Jenggot perak kewalahan. Lalu di mana dia? Mengapa tak menjumpainya bagaimana kakek bisa tahu? Toh kakek mempunyai ilmu melihat langit mendengar bumi desaksi darah. Dia menggunakan ilmu Qianli yang seng, ilmu melihat langit mendengar bumi percuma saja. Busong tertawa dingin, ah, tak kira malam ini kita bertemu dengan tokoh-tokoh sakti. Tetapi sayang mereka tak mau unjuk diri dengan kata-kata itu, ia hendak memancing supaya si pemukul tambur unjuk diri. Ia yakin kata-katanya tentu terdengar sampai beberapa puluh tombak. Tetapi tetap tiada reaksi apa-apa. Sudahlah, budak, jangan ribut-ribut saja akhirnya Jenggot perak membentak. Sebaliknya busong malah penasaran, dengan sekeras-kerasnya ia berteriak, huh, apa-apaan itu? Hanya ilmu memukul tambur saja masa hendak dibanggakan. Pemilik tambur sebenarnya masih bersembunyi di sekitar tempat itu. Waktu mendengar hinaan busong, ia tak dapat menahan lagi. Serentak ia loncat melayang keluar dan muncul di hadapan busong. Busong terkejut bukan kepalang. Ternyata yang muncul di hadapannya itu hanya seorang darah belasan tahun yang memakai pakaian serba merah. Rambutnya dikepang dua, sepasang matanya yang bundar melotot marah kepada busong. Sambil menepuk-nepuk tambur kecil yang digendong di belakang punggungnya, darah itu melengking congkak. Memang tamburku yang butut ini tak berguna, tetapi ia mengerutkan keningnya menyengir, dan tiba-tiba membentak. Kau mempunyai berapa muka. Walaupun bernada marah, tetapi sikap darah itu wajar kekanak-kanakan sekali. Memang usianya baru sekitar 12-13 tahun? Oh, aku tak menyangka kalau yang memukul tambur engkau, seru busong setelah hilang kejutnya. Kau sangka siapa lengking si darah? Kukira tentu seorang yang tua, seorang kakek yang berwajah bengis. Ah, tak kira ternyata seorang adik yang manis dan lincah. Eh, benarkah aku ini manis seru si darah? Busong tertawa, benar, aku tak pernah memuji orang. Kalau kau mau, aku suka mengakumu sebagai adik. Darah itu memandang busong dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, kemudian tertawa, bagus, sekarang aku mempunyai tiga orang tachi, seorang engkau setelah memainkan matanya yang bundar, darah itu berseru pula. Cici, aku bernama Pok Lianci. Siapakah namamu? Busong mengerutkan keningnya, Hai, apakah ibumu, sudah meninggal sahup Pok Lianci dengan rawan? Meninggal busong terharu juga. Maskah seorang darah yang masih begitu kecil sudah tak beribu lagi. Dan teringatlah ia akan nasibnya sendiri. Ayah bundanya sudah meninggal. Bu Beng Jin yang sudah berjanji pada kakeknya untuk dijodohkan padanya, ternyata hilang di gunung Tai Heng San. Busong berlinang-linang. Eh, mengapa kau? Bagaimana aku harus memanggilmu seru si darah? Busong tertawa rawan, tak apa-apa. Aku bernama lu Busong. Kita senasib. Sejak kecil aku pun sudah kehilangan ayah bunda dan ikut pada kakek ia menunjuk pada jenggot perak, Kenalkanlah pada kakekku. Pok Lianci maju ke hadapan jenggot perak. Serunya, kekeh, bagaimana aku memanggilmu? Jenggot perak tertawa meloroh. Ya, ya dengan siapa kau datang ke Tionggoan? Dengan ayah sahut si darah. Apakah ayahmu orang Mongol? Tidak, nenekmu. Nenekmu jenggot perak terkesiap. Kalau begitu, nenekmu tentulah Dewi Tambur. Pok Lianci bertepuk tangan. Tepat sekali dugaanmu, kek. Selain Tambur, nenek juga pandai meniup seruling, memainkan harpa dan lain-lain. Eh, apakah kakek kenal padanya? Jenggot perak menggelengkan kepalanya, telah lama ku dengar namanya, tetapi tak pernah berjumpa muka. Apakah dia sehat-sehat saja? Nenek sudah meninggal kembali wajah Pok Lianci mengerut rawan. Jenggot perak menghela nafas. Tiba-tiba ia berseru, Ayahmu. Dia, dia datang bersama aku, katanya tergagap. Darah itu tak dapat berbohong. Walaupun sebenarnya ia tak mau mengatakan hal itu, namun tak dapat juga ia menyimpan rahasia. Di mana ayahmu? Mengapa tak ajak ia menjumpai aku jenggot perak berseru tegang? Tidak seru Pok Lianci, Ayah mengatakan, jika tak perlu tak mau menemui kakek. Sebenarnya aku tak boleh mengatakan tentang dirinya, karena khawatir kakek mendamperatnya. Kalau begitu ayahmu itu, juga tak boleh mengatakan namanya tukas Pok Lianci. Mendengar itu Cugiok pun segera menghampiri. Dengan lemah lembut dibelainya rambut Pok Lianci. Katanya halus, nah, jika kau mengaku mempunyai tachi, mempunyai kakak, akulah bibimu. Bibi seru Lianci tertawa riang. Cugiok pun sejenak bertukar pandang dengan jenggot perak, lalu berkata kepada Lianci, Nak, katakanlah siapa nama ayahmu. Kita sekarang orang sendiri. Pok Lianci mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Akhirnya ia menggelengkan kepalanya, Tidak, aku tak boleh melanggar pesan ayah. Cugiok pun kewalahan. Katanya pula, bukankah ayahmu itu tokoh yang gemar memakai pedang besi, yang batangnya digantungi kantong kecil berbentuk hati. Tanda petik. Benar teriak Pok Lianci serentak, apakah bibi kenal padanya? Seketika berubahlah muka Cugiok pun, tidak. Aku tak kenal mungkin dulu pernah kenal, tetapi sekarang tidak. Pok Lianci memandang bibi itu dengan heran. Namun ia tak berani mengatakan apa-apa. Siobun telah melihat perubahan air muka ibunya. Begitupun pengemis sakti Tiatik Sin Ke dan Lu Bu Song, tetapi mereka tak berani bertanya. Adalah jenggot perak yang memecah kebuntuan dengan berbatuk-batuk, ujarnya, eh, kau mempunyai seorang engkoh dan dua orang taci? Lianci tertawa, sekarang tambah dengan seorang taci lagi tetapi ibuku hanya melahirkan seorang anak saja. Yang lain adalah setelah aku datang ke Tionggoan, aku mendapat engkoh dan taci angkat. Tanda petik. Apakah engkoh angkatmu itu kau dapatkan di gunung tai hengsan? Tanya jenggot perak. Lianci mengangguk. Jenggot perak menghela nafas. Tiba-tiba ia berpaling kepada Cugiok pun, urusan ini masih penuh tabir kegelapan, kau. Tujuh belas tahun telah lampau, masakah aku masih mendendam hal itu Cugiok pun tertawa. Jenggot perak tertawa juga, itulah baik. Apabila dia benar tiap beng, tentulah dia juga menderita. Jika bertemu muka, kau harus mengalah kata-kata itu ia ucapkan dengan ilmu menyusup suara, sehingga orang lain tak mendengarnya. Cugiok pun tertawa rawan, memang, kini aku tahu bahwa dia bukan orang yang tak setia. Adalah karena perbuatan mahang ing yang mengadu domba sehingga kami suami istri menjadi retak ya tak dapat melanjutkan kata. Katanya karena tersekat rasa haru. Polianci bergantian memandang pada jenggot perak dan Cugiok pun, serunya terbata-bata, Bibi, kau kenapa? Apakah kau juga mempunyai kesedihan? Cugiok pun menghela nafas, Nak, Bibi hendak bertanya padamu, Maukah hengkau menjawab dengan terus terang? Lianci mengangguk, Asal jangan menanyakan nama ayahku, tentulah akan ku beri keterangan sejujurnya. Tak usah kau katakan hal itu. Cukup asal kau jawab apakah yang ku katakan itu benar atau tidak. Cugiok pun berhenti sejenak, lalu berkata pula, Bukankah ayahmu bernama pedang bebas pok tiap beng? Gemetar tubuh sidara mendengar pertanyaan itu. Serunya terkejut, Bibi, kau. Apa yang ku katakan itu benar atau tidak? Cugiok pun mendesak. Lianci tengah-engah nafasnya seperti orang menghadapi soal sulit. Benar sih benar, tetapi ayah melarang aku mengatakan sahutnya. Cugiok pun menghela nafas, Kalau kata-kataku itu benar, janganlah kau memanggilku Bibi lagi, Nak. Eh, habis bagaimana aku harus memanggil kata sidara gugup? Panggil aku mama seru Cugiok pun dengan nada mantap. Bukan saja Lianci, tetapi Siaubun dan Busong pun terbeliak kaget. Siaubun menarik ujung baju ibunya dan bertanya dengan tegang, Mah, apakah ayah? Mungkin tak salah Cugiok pun menghela nafas, kalau datang mengapa tak lekas menemui aku? Mengapa aku harus menyebutmu mama? Mamah? Mamahku sudah meninggal teriak Lianci. Cugiok pun tertegun, apakah ayahmu tak pernah menceritakan? Eng Hyong Tai Hwee. Tidak Lianci menggelengkan kepala. Ia merenung sejenak lalu berkata pula, memang ibuku dulu pernah bercerita bahwa ketika tiba di daerah Sehek, ayah sakit berat. Tubuhnya kurus kering seperti tulang terbungkus kulit. Sudah tiga hari menggeletak di tepi telaga. Jika tak ditemui ibu, ayah tentu sudah mati. Cugiok pun menghela nafas. Ia membayangkan keadaan pok Tiat Beng kala itu. Karena salah paham, Tiat Beng merantau ke Sehek, Tibet. Bukan mustahil keadaannya menderita, jatuh sakit tiada yang merawat. Tentulah ia merasa berhutang budi pada puteri Dewi Tambur yang menolongnya. Kemudian mereka tentu menikah. Hal itu mungkin juga karena Tiat Beng tentu masih mendendam kepadanya. Kemungkinan Tiat Beng tak mau mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah menikah dengan Cugiok Bun. Beberapa saat Cugiok Bun, Lian Chi, jenggot perak dan yang lain-lain berdiam diri. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng dan tambur. Itulah tanda pembukaan rapat yang Hiong Tai Hwe, rapat besar orang gagah, akan dimulai. Jenggot perak gelagapan, bunji, dalam beberapa hal Tiat Beng memang harus dikasihani. Dalam Hiong Tai Hwe nanti, mungkin kau bisa berjumpa ia berhenti sejenak, katanya pula, dahulu ayah yang menjodohkan. Sekarang ayah pun tetap hendak berusaha supaya kalian suami istri bisa berkumpul kembali. Tiba-tiba seorang lelaki berlari-lari mendatangi dan memberi hormat di hadapan jenggot perak. Subuh sudah lewat, apakah rapat akan dibuka menurut waktu yang telah ditetapkan? Orang itu ternyata Li Chu Leong, ketua partai Tiam Jong Pei yang menjadi anak angkat jenggot perak. Dahi dan kepala ketua Tiam Jong Pei itu mandi keringat, sikapnya gugup dan gelisah. Tetapi ketika pandangannya tertumbuk pada si darah poklianci, ia tertegun. Seorang ksatria harus memegang janji. Apalagi mengenai urusan yang sedemikian pentingnya. Rapat tetap dibuka tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Li Chu Leong tersipu-sipu mengiakan. Ia menerangkan bahwa saat itulah rapat sudah harus dimulai. Apakah persiapan sudah lengkap semua? Li Chu Leong mengiakan. Apakah para tamu sudah hadir semua? Sudah tujuh-delapan bagian yang hadir, tapi ketua Tiam Jong Pei itu sejenak mengedipkan mata. Katanya, rombongan Sin Bu Kiong dan Hek gak belum tampak. Jenggot perak tertawa meloroh, jika mereka sungguh tak datang. Setelah mendapat persetujuan rapat, aku hendak mengajak sekalian tamu untuk ngeluruk ke Sin Bu Kiong dan Hek gak. Jenggot perak segera mengajak rombongannya menuju ke lapangan, ayo kita bertemu dengan para ksatria dari delapan penjuru. Bangsal pertemuan penuh dengan orang. Meja berhias hidangan-hidangan minuman arak dan makanan yang lezat. Perjamuan itu benar-benar meupakan pertemuan yang jarang terjadi selama beberapa puluh tahun. Sekalian orang gagah dari seluruh penjuru berkumpul menjadi satu, sama-sama menikmati hidangan dan menguji kesaktian. Tetapi suasana perjamuan bukan diliputi oleh kegembiraan, melainkan kecemasan. Sekaligus ada beberapa ratus orang yang hadir, tetapi suasanya masih sunyi-sunyi saja. Paul Lian Ciem memang masih kekanak-kanakan. Kalau orang-orang gelisah, sebaliknya dia malah gembira sekali. Sambil melonjak-lonjak seperti anak kecil, ia bertanya kepada jenggot perak, kek, apakah hari kau mengadakan ulang tahun? Ia teringat dulu ketika neneknya merayakan ulang tahun, juga menyelenggarakan pesta besar. Bukan ulang tahun ku, tetapi kakek sedang mengundang tamu jenggot perak tertawa. Mengundang tamu Lian Cie heran. Jenggot perak menyahut dengan nada mantap. Adalah karena telah mengundang para tamu ini, maka kakek sampai perlu datang dari tempat yang jauh. Walaupun kata-kata itu ditujukan pada Lian Cie, tetapi sebenarnya jenggot perak hendak menumpahkan keresahan hatinya. Yang paling menjadi pikirannya ialah diri Bu Beng Jin. Jika pemuda itu muncul dalam perjamuan nanti, bagaimana reaksi Bu Song dan Xiao Bun? Bagaimana ia akan menyelesaikan urusan mereka? Dari keterangan Lian Cie tadi, jelas bahwa Bu Beng Jin telah ditolongnya. Kemungkinan pemuda itu akan datang bersama dengan Pok Tiat Beng. Saat itu jenggot perak sudah memasuki ruang pertemuan dan diantar oleh Li Chuliong ke tempat duduk yang disediakan untuknya. Tempat duduk itu merupakan kursi pimpinan rapat. Letaknya di tengah. Di sebelah kanan dan kiri, terdapat dua buah kursi kosong. Itulah kursi yang diperuntukkan bagi Sin Bu Tekun dan Ketua Hekdat. Tetapi saat itu kedua tokoh tersebut belum juga muncul. Sambil mengambil tempat duduk, jago tua itu bertanya kepada Li Chuliong, karena gara-gara partai Jitokau, wajah seribu sampai muncul. Selain itu apakah masih terdapat orang-orang yang patut dicurigai lagi? Li Chuliong buru-buru menyahut, dalam rombongan partai Gobi Pei terdapat dua orang paderi yang tak diketahui asal-usulnya. Lain-lain rombongan tak sempat menyelidiki. Rapat boleh segera dimulai seru jenggot perak. Serentak Li Chuliong loncat ke atas sebuah meja kosong dan mengumumkan bahwa rapat yang Hiong Tai Hwe dibuka. Atas nama tuan rumah ia mengaturkan selamat datang kepada sekalian orang gagah. Ketua Tiam Jong Pei itu memiliki tenaga dalam yang kuat. Suaranya terdengar nyaring dan jelas. Pidatonya mendapat sambutan hangat dari hadirin. Tetapi tidak semua orang gagah yang hadir di situ, suka kepada Tiam Jong Pei. Mereka sudah mempunyai prasangka yang jelek terhadap Hun Tiong Sin Mo yang ganas. Hubungan yang rapat antara Hun Tiong Sin Mo dengan Tiat Hiat Bun dan Tiam Jong Pei, menimbulkan kecurigaan dalam hati mereka. Di bawah meja tempat Li Chuliong berdiri, tampak empat sosok mayat terbujur. Ketika itu Li Chuliong menerangkan bahwa korban-korban itu adalah anak buah partai Tiam Jong Pei yang diracuni oleh partai Jitokau. Hadirin terdiam semua. Ada yang tak percaya, ada juga yang takut memberi pernyataan, karena khawatir membuat marah salah satu pihak. Setelah Li Chuliong turun, jenggot perak bangkit dan mengangkat cawan arak mengajak sekalian hadirin minum, inilah yang pertama kali aku mengunjungi Tiong Goan. Pertama karena ingin menyaksikan keindahan tanah Tiong Goan yang termashir dan kedua karena hendak mengikat persahabatan dengan para ksatria Tiong Goan. Maka dengan meminjam tempat di markas Tiam Jong Pei ini, aku menyelenggarakan perjamuan besar guna menghormati sekalian sahabat. Atas kesudian dan penghargaan saudara-saudara untuk memenuhi undanganku, ku haturkan banyak terima kasih dan marilah kita minum untuk keselamatan kita bersama. Jenggot perak segera hendak mengantar cawan ke mulutnya, tetapi sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak, tunggu. Suaranya lantang nyaring bagai genta bertalu. Sekalian hadirin tersentak kaget. Jenggot perak melirik. Seorang padri gemuk bangkit di tengah-tengah hadirin dan berjalan ke muka. Toa suhu hendak memberi pelajaran apa tegur jenggot perak. Padri itu tertawa dingin, ada beberapa hal yang loni, padri membahasakan dirinya, tak jelas, dan mohon saudara menjelaskan. Dalam hal apa, silakan Toa suhu mengatakan, kata jenggot perak. Saudara adalah partai dari luar daerah. Tetapi saudara berani memaksa mengundang ksatria Tionggoan berkumpul di sini. Ini sudah tak menghormat. Dan pula, pada malam sebelum pembukaan rapat, saudara telah membunuh 40 orang rombongan patai Jitokau. Tindakan itu jelas hendak saudara tunjukkan sebagai pameran kekuatan. Untuk mematahkan nyali sekalian ksatria. Untuk kera-kera yang serendah itu, apakah alasan yang saudara hendak kemukakan? Jenggot perak tertawa nyaring, aku pun hendak bertanya sepatah kata padamu. Apakah kau bukan si wajah seribu? Memang padri gemuk itu bukan lain adalah si wajah seribu yang telah menyamar. Setelah dipukul mundur oleh ilmu tambur darah poklianci, dia terus menyusup ke dalam rombongan partai Gobi Pei. Wajah seribu tertawa congkak, Benar, matamu memang tajam benar. Kalau sudah mengenal aku, mengapa kau masih berlagak? Ia memandang keempat penjuru lalu berseru keras, He, apakah kau hendak mengelak dari pertanyaanku tadi? Kalau kau sudah mengakui sebagai wajah seribu, aku hendak bertanya sebuah hal lagi sahut jenggot perak. Silakan. Dimanakah Sin Bu Tekun sekarang mana aku tahu jawab wajah seribu? Ada orang menyaksikan sendiri bahwa kau bersama Lem Ye Au, Pak Ko Ai dan Bu Kiyu Suseng telah menggabungkan diri pada Sin Bu Kiong. Fitnah yang keji. Siapakah yang berani menghina aku begitu teriak wajah seribu? Aku sekonyong-konyong terdengar suara nyaring disusul dengan melesatnya sesosok bayangan ke tengah. Gelanggang. Hadirin sekalian terkejut. Itulah pengemis sakti Tiatik Sin Kei. Sekalipun dalam dunia persilatan nama partai Kepang itu tak tinggi kedudukannya, tetapi termashir sebagai partai yang jujur dan adil. Apalagi Tiatik Sin Kei adalah ketua angkatan terdahulu dari Kepang. Mereka yakin akan kesaksian ketua Kepang itu yang tentu tak bohong. Tetapi anehnya, soal masuknya wajah seribu ke dalam Sin Bu Kiong itu tak banyak menimbulkan keheranan sekalian hadirin. Hal ini dikarenakan sebagian tokoh-tokoh yang hadir tak mempunyai dendam permusuhan dengan Sin Bu Kiong. Wajah seribu tertawa, nah sekarang kau harus menjawab pertanyaanku tadi. Jendot perak berseru dengan nyaring, sekalipun kebinasaan rombongan partai Jitok kau itu karena perbuatan Raja Kutu Choseng, tetapi kaulah yang menjadi biang keladinya. Choseng hanya menerima perintahmu saja. Adapun mengenai kedatanganku di Tionggoan, memang mempunyai dua tujuan. Pertama, hendak mengikat persahabaran dengan kaum ksatria daerah Tionggoan Dan kedua, hendak membantu ksatria Tionggoan membasmi dua benggolan yang mengancam keselamatan dunia persilatan. Siapakah yang kau maksudkan dengan dua benggolan itu? Hek Gak dan Sin Bu Kiong Sahut Jenggot Perak Yang pertama adalah seorang durjana ganas. Sepal terjangnya. Pada 60 tahun berselang tak mudah dilupakan sekalian kaum persilatan. Kini dengan tipu daya, dia berhasil mengikat ang tim gong hekbok sempi. Membangun markasnya di gunung tengsan dan bermaksud hendak menguasai dunia persilatan. Sedangkan Sin Bu Kiong pun lebih licik dan hina lagi. Dia memfitnah dan memalsukan panji tengkorak darah agar kaum persilatan membenci Hun Tiong Sin Bu. Dengan memperoleh dukungan sekalian kaum persilatan, dia hendak membasmi Hun Tiong San dan kemudian merajai dunia persilatan. Apabila kedua durjana ini berhasil melaksanakan rencananya, kaum persilatan pasti akan melewati hari-hari yang menyedihkan. Metal wajah seribu berkeliaraan keempat penjuru. Ia tertawa senyaring-nyaringnya, apakah sekalian hadirin percaya pada ocehan si tua bangka ini? Para hadirin tak berani menjawab. Mereka takut menderita akibat yang tak diinginkan. Seketika berubahlah muka si wajah seribu, soal ini baiklah kita tangguhkan dahulu. Sekarang aku hendak bertanya padamu ia berhenti untuk tertawa, kemudian melanjutkan pertanyaannya, apakah kau mengundang Hun Tiong Sin Bu. Jenggot perak terkesiap, kemudian menyahut samar-samar, benar apakah saat ini dia juga hadir? Tentu saja sahut jenggot perak. Keterangan ketua Tiat-Hiat Bun itu menimbulkan kegemparan dalam rapat. Sekalian orang saling pandang memandang, tetapi mereka tak tahu yang manakah tokoh Hun Tiong Sin Mo itu. Kecuali beberapa gelintir tokoh persilatan, boleh dikata kaum persilatan pada umumnya menganggap Hun Tiong Sin Mo itu sebagai tokoh dalam dongeng yang ajaib tak seorang pun yang pernah melihat wajahnya. Juga wajah seribu tak henti-hentinya menyapukan matuk keempat penjuru. Serunya pula, kalau dia benar sudah hadir, mengapa tak diperkenalkan dengan sekalian hadirin? Apa gunanya diperkenalkan? Apakah kau bersedia menempurnya sampai mati sahut jenggot perak? Wajah seribu berubah air mukanya. Pada lain saat ia tertawa congkak, serunya memang aku mempunyai maksud begitu. Karena kau sendiri yang meminta, biarlah kukabulkan permintaanmu itu tiba-tiba terdengar lengking suara wanita. Dan pada lain saat Hun Tiong Sin Mo Cugiok pun melayang di hadapan wajah seribu. Terdengar seruan tertahan dari mulut wajah seribu dan teriakan gemuruh dari para hadirin. Hampir mereka tak percaya bahwa momek yang begitu disohorkan karena keganasannya, ternyata hanya seorang wanita yang bertubuh langsing kecil. Sesaat terbangun dari ketegunan. Wajah seribu menghambur tertawa nyaring, siapa kau? Anak perempuan dari Hun Tiong Sin Mo atau cucunya atau? Aku inilah Hun Tiong Sin Mo bentak Cugiok bun. Masih wajah seribu tertawa gelak-gelak, aneh, siapakah yang tak tahu kalau Hun Tiong Sin Mo seorang lelaki tinggi besar? Mengapa kini berubah menjadi seorang wanita? Cugiok bun tertawa dingin, di hadapan sekalian ksatria dari seluruh penjuru, biarlah kusinkapkan rahasia ini. Hun Tiong Sin Mo Teng Ihoi adalah mendiang guruku. Sebelum menutup mata, beliau telah menurunkan seluruh kepandainya padaku. Beliau meninggalkan pesan bahwa turun-temurun, kaum Hun Tiong San hanya boleh mempunyai seorang murid tunggal dan pewaris itu harus tetap memakai nama Hun Tiong Sin Mo, serta tinggal di gunung Hun Tiong San maka. Sekalian orang gagah terlongong-longong mendengar keterangan itu. Mereka setengah tak percaya. Nggak coba lo, keterangan itu sukarku percaya teriak wajah seribu. Kalau tak percaya, mengapa kau tak mencoba Cugiok bun tertawa dengin? Baik, memang aku ingin menguji kesaktian kaum Hun Tiong San yang disorkan itu wajah seribu tertawa seraya bergeser maju. Ia tetap tak percaya yang dihadapannya itu adalah Hun Tiong Sin Mo. Maka ia pun bersikap acuh tak acuh. Tetapi Hun Tiong Hu mempunyai sebuah peraturan. Cika bertempur dengan orang, tak pernah membiarkan orang itu hidup. Asal kau mempunyai kemampuan begitu, matipun aku rela teriak wajah seribu. Tiba-tiba ia menamparkan tangannya dan serentak dengan itu tubuhnya bergoyang dan pecah menjadi beberapa sosok bayangan. Sekalian hadirin tercengang kaget. Baik, akan ku penuhi keinginanmu teriak Hun Tiong Sin Mo seraya menghwantam. Yang dituju hanya sesosok bayangan saja. Padahal beberapa bayangan berhamburan menerjangnya, sehingga sekalian hadirin sama mengucurkan keringat dingin. Des, terdengar bunyi mendesis dan beberapa sosok bayangan itu pun lenyap. Cugiyok bun dan wajah seribu sama-sama tegak di tempat masing-masing. Tampaknya pertukaran pukulan itu berimbang kekuatannya. Wajah Cugiyok bun dingin membeku, serunya, 60 tahun lamanya, belum pernah peraturan Hun Tiong Hu dilanggar. Coba saja, apakah kau mampu melanggar peraturan itu? Kelima jarinya dipentang dan dicengkeramkan kepada lawan. Wajah seribu baru saja mengadu pukulan dan sadarlah ia akan tenaga lawan. Meskipun pukulan lawannya tak membuatnya mundur, tetapi ia cukup tergetar hatinya. Jelas tenaga pukulan lawan itu mengandung daya dorong yang luar biasa. Sebelum ia sempat menilai lebih jauh, cengkeraman jari Cugiyok bun sudah merangsaknya. Tampaknya gerakan wanita itu biasa dan perlahan, tetapi sebenarnya Cugiyok bun tengah melancarkan jurus yang sangat ganas. Wajah seribu tak berani berayal, cepat ia hendak menangkis, tetapi ia terlambat. Ilmu yang paling diandalkan hanyalah pekpian moing, merubah diri menjadi seratus bayangan. Tetapi ia lupa bahwa lawan mahir juga dalam ilmu melihat langit mendengar bumi, maka pekpian moing tak berguna sama sekali. Cugiyok bun kali ini telah melancarkan serangan yang sangat telengah sekali. Jauh lebih hebat dari pukulan-pukulan yang dilepaskan jenggot perak tadi. Seketika wajah seribu merasakan dadanya sakit sekali. Tak dapat ia bertahan lagi. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah dan sempoyongan hendak jatuh. Hun Tiong Sin Mo Chugiyok bun meloncat maju dan menyusuli pula dengan sebuah tamparan. Segumpal sinar merah menghambur, disusul dengan segulung asap. Sebelum wajah seribu sempat mengerang, ia sudah roboh di tanah menjadi sesosok tubuh yang telah hangus. Hun Tiong Sin Mo telah menggunakan ilmu pukulan Cek Ko Aik Chiang yang dilampiri tenaga penuh. Pukulan pusaka Hun Tiong Hau yang tak pernah gagal selama 60 tahun. Sebenarnya Hun Tiong Sin Mo Chugiyok bun sudah gemas dengan tingkah laku wajah seribu yang telah membakar markas besar Tiam Jong Pei. Tetapi karena selama itu ayahnya yang menghadapi ini, ia tak mau menyinggung perasaan ayahnya dan membiarkan seng ayah yang menyelesaikan. Tetapi kini dihadapan ratusan ksatria dari seluruh penjuru, wajah seribu berani meremahkan dirinya, benar-benar tak dapat diberi ampun lagi. Untuk menegakkan kewibawaan Hun Tiong Hau yang sudah 60 tahun merajai dunia persilatan, Cek Ko Aik Chiang pun terpaksa harus membunuh lawannya. Pemandangan yang sengeri itu membuat sekalian hadirin serentak berdiri. Mereka terkejut melihat kesaktian Hun Tiong Sin Mo yang sedemikian hebatnya. Kini baru mereka terbuka matanya, bahwa Hun Tiong Sin Mo yang disohorkan itu ternyata memang tidak bernama kosong. Jerit teriakan kaget-kaget ngeri, berkumandang memenuhi gelanggang pertempuran. Bahkan jenggot perak sendiri pun tak urung terkesiap dalam hati. Ia tak menyangka kalau anak perempuannya itu memiliki ilmu pukulan yang sedemikian saktinya. Ayah tak mengira kalau Hun Tiong Sin Mo memiliki pukulan yang sedemikian saktinya. Bersambung ke jelit 26.